Halo, halo sahabat Teva Kreatif Dimanapun Anda berada Kali ini saya akan membacakan sebuah kesaksian datang dari seorang atlet tinju dunia Sangat terkenal Karena dia adalah seorang atlet tinju yang sangat-sangat berbakat dan selalu mengandalkan Tuhan Siap pakai dia? Dia bernama Chris John Semua kan pasti kenal dengan Chris John Chris John adalah tinju yang sangat luar biasa Memiliki banyak gelar di dalam karirnya Kesaksian Chris John mengatakan begini Saya percaya Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan saya Terlebih saat saya bertanding Tuhan Yesus itu sungguh amat baik Itulah refleksi iman Mantan petinju dunia Chris John Bila mengenang dan mengingat keberhasilannya di dunia tinju profesional Ia merasa semua yang dicapai dalam karirnya di dunia tinju Pertama-tama karena Kemurahan dan belas kasihan Tuhan Semua sudah disediakan Tuhan Yesus untuk saya Ucap atlet tinju Atlet tinju Chris John Johan Jahyadi Yang juga mantan petinju amatir Sejak usia lima tahun Pemilik nama Yohanes Christian John ini dilatih sang ayah dengan disiplin tinggi Di banjar negara Berkat kedisiplinan ini Chris John kecil telah berhasil Menjuarai kejuaraan amatir Di banjar negara Inilah awal yang baik Baginya di dunia tinju Demi lebih mengembangkan diri Ia pun hijrah ke Semarang Saya percaya Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan saya Terlebih saat pertandingan Tutur suami Ana Maria Megawati Chris John pun terkenang Ketika ia harus bertanding dengan Petinju nasional Yang terkenal dengan pukulan mautnya Baru di ronde satu Dari dua belas ronde Ia sudah dua kali terpukul dan jatuh Keadaan begitu gelap Saat itu bagi Chris John Ia pun berusaha Bangun dan bertahan Saya seperti orang linglung Tapi untungnya di ronde lima Kesadaran saya pulih seratus persen Lalu aku berkata Terima kasih Yesus Ucap ayah dari Maria Luna Ferisya dan Maria Rosa Kristiani Dan sebaliknya di ronde dua belas Chris John malah mampu Memukul jatuh sang lawan Juara nasional pun ia raih Yesus di mana engkau Relasi Chris John dengan Yesus tampaknya begitu erat Saat di tengah ring tinju pun Ia masih kerap berkomunikasi dengan Yesus Pernah suatu kali ia terkena pukulan dan jatuh Di tengah kejatuhan ini ia sempat bertanya Yesus di manakah engkau Dan akhirnya ia memang memenangkan pertandingan itu Chris John juga mengakui bahwa Kesempatannya menjadi juara dunia itu juga Semata-mata karena Kemurahan Tuhan Yesus Kesempatan emas bagi Chris John Dan bangsa Indonesia tiba Saat Chris John Berkesempatan menantang Oscar Leon Dari Kolombia Pada 26 September 2003 di Bali Chris John menang angka tipis Split Dalam pertandingan 12 ronde tersebut Dan dinyatakan berhak Menyandang gelar juara dunia WBA Sementara Dan tak lama kemudian WBA Mengibahkan Gelar juara Definitif Bukan lagi gelar Interim Kepada Chris John Tahun 2013 lalu Chris John mengundurkan diri Setelah meraih kemenangan Sebanyak 48 kali 22 kali KO Tiga kali seri Dan sekali kalah Ia mengakui Di usianya Ketiga puluh empat Fisiknya sudah tak Selincah dulu Ia pun pensiun Sebagai petinju Rupanya keputusan saya ini Merupakan jawaban Atas doa Istri saya Yang memohon kepada Tuhan Supaya saya bisa berhenti Sebagai Petinju Kenang Chris John Kiranya Melalui kesaksian Chris John Mantan atlet tinju Indonesia Yang sangat berprestasi Kita diberkati oleh Tuhan Bahwa kesuksesan itu harus diraih Tidak mudah harus kerja keras Dan hasil daripada kerja keras Atau kerja keras Tidak akan pernah Menghianati hasil Asalkan dalam setiap Jerik payah Setiap aktivitas kita Andalkan Tuhan Mungkin sesaat Tuhan Akan tinggalkan kita Seperti saat Chris John Menghadapi pertandingan Lalu kemudian dia bertanya Ya Tuhan Dimanakah Engkau Tetapi sesungguhnya Yesus selalu ada Dan selalu dekat dengan kita Ketika saya dan saudara Berseru memanggil Dia hadir Dia membela Dan menolong Setiap umatnya Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa Klik videonya yang disini ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya